Video ini ku bersembahkan buat sahabatku yang selalu ceria, tetapi kali ini terkores hatinya. Hanya sedih dan air mata, bahkan sekarang dia sulit ku temui. Katanya berat sekali untuk melalui hari ini dan isu, hanya di kegelapan yang dia suka. Semoga video ini bisa memberi secercah sinar untuk dia bisa bangkit lagi, untuk dia bisa semangat lagi untuk melalui hari-hari. Dan pada akhirnya dia bisa berdata, yes I can. Indonesia 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 Sahabatku, saat yang paling indah itu adalah saat kita bertemu dengan seseorang atau beberapa orang, Di mana kita dan dia satu frekuensi, yaitu satu ide, satu pemikiran, dan satu tujuan. Bersamaan-bersamaan itulah yang akan membuat kita berani untuk bermimpi, dan cepat bangun untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Selama kita dan dia masih dalam satu frekuensi, untuk menarang, bersemangat, saling tolong menolong, menangis bersama, tertawa bersama, bergembira bersama. Tetapi, kadang dalam situasi jalan duduk atau jalan berjabat, sering ego kita muncul. Ego kita ingin menang, dan bahkan ego kita ingin menalahkan. Dan itulah salah satu penyebab porananya, anak tangga yang telah kita susun untuk mencapai mimpi bersama. Wahai sahabatku, mohon hentikan dulu, derai air matamu, dan dengarkanmu. Sebenarnya, saat kita berada di jalan yang buruk, atau saat kita dihadapkan di jalan berjabat, Tentu yang kita butuhkan saat itu adalah ketenangan atas kesepakatan, dan bukan saling dibat, atau saling mempertahankan egonya masing-masing. Karena, di dalam kita menyampaikan ego kita, ada intonasi atau nada yang membuat terpusik hatinya, terluka hatinya, dan akhirnya kesepakatan di awal untuk mewujudkan mimpi akan berantakan. Oke kawan, Ego harus ditekan, Ego harus dikendalikan. Sahabatku, cukuplah kau menangis. Air matamu, tidak akan menyelesaikan masalahmu. Untuk itu, segera berangkat, temui dia, dan jangan berat hati, sampaikan, minta maaf. Segera, buat kesepakatan baru, buat mimpi baru, dan segera berjuang bersama untuk mewujudkan mimpi itu. Ingat, selalu melibatkan Tuhan dalam upayamu. Semoga Tuhan meridui apa yang kau cita-citakan. Semoga Tuhan merahmati apa yang kau cita-citakan. Oke kawan, selamat berjuang. Semoga mimpi-mimpimu tercapai dengan bahagia. Aku sahabatmu hanya bisa ngasih suara hati. Dan tidak bisa bantu apa-apa. Karena aku bukan siapa-siapa. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.